Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saat Bewang beroperasi, Fuchian Huamin adalah bagian dari BUMD milik pemerintah provinsi Fuchian. Artinya, Eddie Tansil mengelola pabrik bir dan kacanya bersama pemerintah Fuchian. Saat perusahaan edi dibawa BUMD Fuchian, kala itu Fuchian dipimpin oleh gubernur Xi Jinping, yang kini jadi orang nomor satu di Cina. Sebelum diangkat sebagai presiden pada 2013, hampir 17 tahun karir politik Xi Jinping memang dihabiskan di Fuchian. Xi Jinping disebut dekat dengan keluarga Tansil, terutama sang kakak Hendra Raharja. Ini adalah foto Hendra dan Xi Jinping. Lihat juga ini, foto Hendra bersama sekjen Partai Komunis Cina kala itu, Chiang Chetmen. Di belakangnya terlihat editan sale. Sama seperti adiknya, Hendra juga terlibat korupsi dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Ia mencuri uang negara sebesar 1,9 triliun rupiah dan difonis penjara seumur hidup pada 2002. Sama seperti adiknya, ia juga buron ke luar negeri. Hendra terdeteksi berada di Australia. Ia meninggal pada Januari 2003. Meski nama Hendra buruk di Indonesia, di Fuchian, ia dipuja. Patungnya menjadi landmark sebuah universitas negeri di Fuching. Meski berstatus buronan di negeri orang, editan sale tak jerah. Ia lagi-lagi beraksi dalam kriminalitas kerah putih. Terjerat kasus piutang macet pada 2006. Ia dianggap licik dan licin karena mencoba lepas dari jerat utang itu. Namun pada akhirnya, ia kalah. Dua pabriknya disita oleh pemerintah. Ini adalah lokasi pabrik bir editan sale di Putian yang kini beralih jadi taman dan museum. Kami juga sempat mendatangi kampung editan sale di desa Sinyi, Fuching. Dulu, bapak dan kakek editan sale tinggal di rumah ini. Sekarang bangunan-bangunan ini kosong, tak terurus. Umumnya, properti di kampung ini seperti ini dan ini, dimiliki oleh Edi Tansil. Bangunan ini kosong, tak terurus. Kami terlambat datang. Beberapa bulan sebelumnya, bangunan ini kabarnya disita negara. Ya, itu tadi penelusuran tim Mata Najwa soal Edi Tansil. Tadi dikatakan oleh Kak Tama, ya Edi Tansil ini yang paling lawas. Catatan ICW ada 56 kalau saya tidak salah? Ya, memang ada beberapa ya. Artinya memang data ini masih terus kita perbaharui. Karena ada beberapa keterangan-keterangan yang ternyata sudah di eksekusi, sudah diputuskan. Tapi paling tidak... Apa yang Anda lihat kesamaan dari buronan-buronan ini? Apa benang merah di antara mereka? Yang pada prinsipnya ini kan sebetulnya orang-orang ini kabur ke luar negeri. Yang kemudian perkaranya di Indonesia itu betul-betul nggak selesai. Nah, perkara-perkara ini bukan cuma orang yang kabur, tapi ada nilai, ada uang yang kemudian hilang. Nah, menurut bayangan saya, memang harus menjadi prioritas. Ada upaya-upaya untuk mengejar, memulangkan tidak hanya orangnya, tetapi juga asetnya. Pernah belum di mana, tentu saja nanti bisa banyak bercerita. Ada Bang Yos, ada Pak Mantan Jaksa Agung, begitu. Tapi yang saya lihat kemudian, ini kan ada problem ketika bicara soal keimigrasian. Ada problem ketika misalnya bicara soal koordinasi. Bagaimana memburu koruptor. Ada problem di internal juga, misalnya. Dalam perkara yang terakhir, kita bisa lihat misalnya dalam perkara masiku, itu ada pergantian tim. Ketika tim itu kemudian diganti, ada bongkar pasang, maka perkaranya kemudian jadi macet. Dan itu menurut saya menjadi persoalan-persoalan. Ada yang hilang red notice-nya selain Joko Chandra, ada nggak? Nah, itu kita masih harus lihat lagi ya. Karena ada nggak editan sale misalnya hilang red notice-nya? Kalau kita belum ngecek sampai sejauh itu ya. Kita hanya tahu kalau editan sale tidak pernah hapus itu. Artinya kan sebenarnya ini kan hanya bicara soal release. Yang lain-lain, kalau barangkali ada. Jadi lebih spesial Joko Chandra menurut Anda? Ya. Lebih spesial Joko Chandra. Saya ingin tanya kalau tanya. Om Gowendratno yang kaitannya kondensat, itu nggak ada. Nah, penghapusan-penghapusan itu nggak ada. Selama ini kendalanya di mana Pak Pras? Tadi Pak Bangyo sempat mengatakan bahwa selalu terkait dengan memang ada keterlibatan oknum aparat. Kemudian juga selalu ada pertukaran uang di sana. Tadi disebutkan. Saya ingin ke Pak Pras. Bagaimana Pak Pras? Jadi saya pikir begini ya, Pak Nana ya. Ini kenapa mereka seringkali nggak sulit untuk kita cokok dan kita ambil dari negara-negara di mana mereka sedang bersembunyi. Tidak terlepas kembali ya kemudian karena mereka memberikan manfaat kepada negara-negara itu. Katanya tadi Joko Chandra, dia konon di Cina kan banyak sekali punya usaha. Ya, itu yang tadi kita penelusuran yang dilakukan di Matang Najwa. Berbagai usaha yang dilakukan di Tansil. Joko Chandra. Di Papua Nugini saya dengar yang bangun gedung negaranya itu Joko Chandra. Sementara di Malaysia, Singapura waktu zaman Najib itu juga lebih lagi. Investinya luar biasa di sana. Saya ingin tanya itu Pak Pras. Jadi informasi yang saya dapat saya mau konfirmasi ke Anda. Jadi bahkan Jaksa Agung Malaysia ketika itu meminta bertemu Anda. Meminta agar Joko Chandra kasusnya dibantu diselesaikan. Anda waktu itu Jaksa Agung. Jadi ini pertemuan antara dua Jaksa Agung dan spesifik membahas Joko Chandra. Jadi begini, itu kebetulan begitu kami sedang ada acara pertemuan Kongres antara Jaksa Agung ASEAN dengan Cina. Kebetulan di Nanding ya, saya ingat betul. Jadi ketika itu memang setelah di tengah-tengah acara itu, ya kita semua akan dekat itu. Dengan sama Jaksa Agung ASEAN dan Cina itu dekat. Hubungan kami sangat dekat. Karena kerjasama kami juga terjalin terus. Nah ini kawan kita ini Jaksa Agung si Malaysia, namanya waktu itu Tan Sri Apandi Ali ya. Itu sempat bicarakan dengan saya, Pak Jaksa Agung, saya punya kawan. Kawan siapa? Joko. Joko siapa? Dia waktu itu sambil. Sepertinya, kelihatan catatan. Joko Chandra, oh ya saya tahu Joko Chandra. Kenapa rupanya? Bagaimana kalau Joko Chandra bisa pulang ke Indonesia tapi sebagai orang bebas? Kalau saya bilang, sekarang gini aja deh, dia itu narapidana. Dan sampai sekarang pun kami nyatakan dia untuk burun. DPO. Nah kalau sekarang di tempat Anda, perintahkan dia untuk pulang ke Indonesia. Saya akan melakukan yang baik. Saya beri contoh, waktu itu kami pernah mendapatkan kerja, waktu kerjasama dengan Mas Yos ini, waktu kita bisa mengulangkan sama di Kunhartono. Kita akan berlakukan seperti itu. Jadi pulang aja lah. Jalani hukumannya. Setelah itu, dia akan keluar sebagai orang bebas merdeka. Bahkan selama dia dalam penjara pun, dia bisa ajukan gerasi. Dia bisa dapatkan musuh. Anda terkejut tidak bahkan selevel Jaksa Agung Malaysia meminta ke Anda Jaksa Agung Indonesia? Ya agak aneh juga begitu hebatnya Joko Chandra. Sampai dia bisa meminta Jaksa Agung negara lain mempengaruhi saya untuk bisa. Karena waktu itu dia sendiri bilang ini selama Pak Pras Jaksa Agung nampaknya dia agak sulit sekali dia ke Indonesia. Itu dia sampaikan. Suruh pulang aja. Suruh pulang dia. Karena bagaimanapun dia adalah. Bahkan kalau misalnya betul dia, katakanlah misalnya suatu saat dia ke Indonesia, saya tangkap dia. Ini suatu saat ada cerita nih Mbak Anu Mbak. Nah saya mungkin Mbak Andita juga tahu. Mungkin jika tahun 2018. Saya dengar. Jadi sekarang dikatakan intel kejaksaan lemah itu sampai tidak sepenuhnya benar. Kita kerja. Waktu itu saya ingat ada peristiwa konon orang tuanya Joko Chandra itu meninggal di sini. Kita sanggung itu. Semua bandar kita cegat di situ. Ternyata dia enggak datang. Memang ada menggunakan pesawat pribadi. Dan waktu itu ketika ditunggu di situ dia enggak muncul-muncul. Sampai kita tunggu di tempat pemakamannya. Jadi di situlah usaha kita sebenarnya cukup maksimal. Tapi ya kembali. Ya saya katakan tadi negara-negara lain yang kebetulan dia bisa memanfaatkan. Dan menganggap Joko Chandra itu memberikan suatu keuntungan. Itu dia protek sama dia. Baik. Saya katakan kesempatan Mbak Anita untuk menanggapi setelah pariwara tetap di Mata Najwa. Kami kembali sesaat lagi. Kami kembali sesaat lagi.